Burung hantu dikenal karena matanya besar dan menghadap ke depan, tak seperti umumnya jenis burung lain yang matanya menghadap ke samping. Bersama paru yang bengkok tajam seperti paru lelang dan susunan bulu di kepala yang membentuk lingkaran wajah, tampilan, wajah, burung hantu ini demikian mengesankan dan kadang-kadang menyeramkan. Apalagi leher burung ini demikian lentur sehingga wajahnya dapat berputar 180 derajat ke belakang. Habitat burung hantu tersebar sangat luas, sehingga kita bisa menemukannya di hampir semua daerah dan negara. Burung hantu bisa tinggal di mana saja kecuali daerah kutub dan gurun. Burung hantu mempunyai daya adaptasi terhadap lingkungan dan makanan yang tinggi. Hal inilah yang menjadi faktor burung hantu banyak ditemukan di berbagai macam habitat. Walau begitu, burung hantu memiliki habitat terfavorit untuk ia tinggali. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 1.500 hingga 2.000 meter dari permukaan laut menjadi daerah yang paling disukai burung hantu. Kemudian, ia lebih menyukai untuk tinggal di daerah yang cukup terbuka. Burung ini tidak suka hidup di daerah dengan suhu rendah atau daerah berhutan lebat. Terima kasih telah menonton!